Pikni Marmoset Pikni Marmoset dikenal sebagai spesies monyet terkecil dan salah satu primata terkecil di dunia. Di sebut spesies terkecil, Pikni Marmoset memiliki panjang tubuh antara 117 sampai 152 mm dengan panjang ekornya bisa mencapai 172 hingga 229 mm. Berat tubuh dewasanya biasanya hanya berkisar 100 gram dan yang betina biasanya lebih besar. Warna tubuhnya umum berwarna oranye coklat. Setiap bulunya memiliki garis-garis coklat dan hitam yang disebut pewarnaan aguti untuk kamfuleis. Kuku Pikni Marmoset CORT cakar untuk memanjat naik turun batang pohon. Memanjat menjadi hal penting bagi Pikni Marmoset karena makanan favoritnya adalah getah pohon. Secara cepat, Pikni Marmoset bisa berlari ke atas dan ke bawah pohon untuk mencungkil kulit kayu atau sulur dengan gigi bawahnya yang tajam. Meski menyukai getah pohon, Pikni Marmoset punya pohon-pohon tertentu yang benar-benar disukai. Untuk itulah, Pikni Marmoset bisa membuat hingga 1300 lubang di setiap pohon. Selain itu, Pikni Marmoset juga memakan nektar dan buah. Habitat Pikni Marmoset adalah di wilayah Amazon, Colombia, Peru, Ecuador, dan Bolivia Utara. Pikni Marmoset akan membuat rumah dan tinggal di pohon-pohon hutan atau belukar bambu di sepanjang sungai. Kolobus Monkey atau Kolobi adalah monyet dunia lama yang berasal dari genus Kolobus yang merupakan primata asli asal Afrika. Kata Kolobus berasal dari bahasa Yunani Kolobus yang artinya merapat atau cacat karena jempol mereka yang seperti putus. Mereka berkerabat dekat dengan monyet Kolobus merah dari genus Piliokolobus. Ada lima spesies dari Kolobus Monkey dengan setidaknya delapan subspesies. Mereka umum ditemukan di hutan dengan curah hujan tinggi dan padat. Kolobus Monkey merupakan herbivora pemakan daun, bunga, lumut, tumbuhan herba, kulit kayu, dan berbagai jenis buah-buahan. Kolobi memainkan peran penting dalam penyebaran benih melalui sisa-sisa kotorannya yang jatuh ke tanah dan menjadi pupuk atau benih itu sendiri. Kelompok sosial Kolobus Monkey sangat beragam dan bervariasi dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Hubungan residen Egaliter dan Alomodering telah diamati terjadi di antara populasi betina. Kolobus Monkey di habitat aslinya adalah mangsa banyak predator hutan. Kondisinya terancam punah karena perburuan untuk perdagangan daging hewan liar, penebangan, dan perusakan habitat. Angola Kolobus hidup di hutan hujan lebat, baik di dataran rendah maupun pegunungan pesisir. Ia hidup di sebagian besar cekungan Kongo, ke selatan dan timur laut Sungai Kongo, sejauh Ruwenzori, Burundi, dan Uganda Barat Daya. Monyet Jepang Monyet Jepang, Machaca Fuskata, adalah salah satu spesies monyet dari familia Cercopitechide yang endemik di Jepang. Monyet ini sering disebut monyet salju karena hidup di tengah kawasan bersalju. Ukuran tubuh berkisar antara 50 sampai 60 cm, dengan ukuran tubuh terbesar mencapai 1,3 meter, jantan beratnya antara 10 kg hingga 14 kg, sedangkan betina berukuran tubuh lebih kecil, sekitar 5,5 kg. Dibandingkan spesies lain dari genus Machaca, monyet Jepang memiliki ekor yang sangat pendek sekitar 10 cm. Ciri khas monyet Jepang adalah kulit bagian wajah dan pantat yang berwarna merah. Sebaliknya, kulit kaki dan tangan berwarna hitam. Monyet Jepang adalah hewan-hewan siang, diurnal, yang hidup di dalam hutan. Habitatnya di hutan subtropis, hutan subelvin, hutan musim, dan hutan selalu hijau yang berada di bawah ketinggian 1.500 meter. Makanan berupa daun-daunan, biji-bijian, akar-akaran, tunas pohon, buah-buahan, serangga, buah beri, hewan invertebrata, jamur, telur burung, kulit pohon, dan serealia. Monyet Jepang berkunjung setiap musim dingin ke Jigokudani, prefektur Nagano untuk berendam di pemandian air panas. Selain manusia, monyet Jepang adalah primata satu-satunya yang hidup di belahan bumi paling utara. Suhu musim dingin di daerah pegunungan Pulau Honshu bisa jatuh hingga di bawah minus 15 derajat Celcius. Kebiasaan monyet Jepang berendam di pemandian air panas untuk menghangatkan diri sering diliput media masa. Habitat monyet Jepang di Pulau Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Monyet Jepang tersebar mulai dari Tanjung Shimonokita yang terletak di bagian paling utara Pulau Honshu hingga Pulau Yakushima di selatan Kyushu. Di Jepang terdapat enam kawasan yang ditetapkan sebagai suaka margasatwa monyet Jepang. Monyet Mandril adalah yang terbesar dari semua monyet. Mereka adalah primata pemalu dan penyendiri yang hanya hidup di hutan hujan Afrika Katulistiwa. Mandril sangat berwarna, mungkin lebih dari mamalia lainnya. Mereka mudah dikenali dari kulit biru dan merah di wajah mereka dan pantat mereka yang berwarna cerah. Warna-warna khas ini menjadi lebih cerah saat hewan itu sedang bersemangat. Mereka juga memiliki gigi taring yang sangat panjang yang dapat digunakan untuk pertahanan diri. Meskipun memamerkannya biasanya merupakan isyarat ramah di antara Mandril. Ini terutama monyet darat, dan mereka bergerak dengan tangan panjang untuk mencari makan di tanah untuk buah-buahan, akar, dan hewan seperti serangga, reptil, dan amfibi. Pipi mereka memiliki kantong bawaan yang digunakan untuk menyimpan makanan ringan untuk dikonsumsi nanti. Meskipun Mandril menghabiskan sebagian besar waktunya di tanah, mereka dapat memanjat pohon dan melakukannya untuk tidur. Mandril hidup dalam pasukan, yang dipimpin oleh laki-laki dominan dan mencakup selusin atau lebih perempuan dan muda. Mereka juga berkumpul dalam kelompok multijantan, multibetina yang dapat mencakup sekitar 200 individu. Cukup asing bagi kita, primata yang memiliki banyak keunikan ini bernama monyet howler coklat. Mereka tersebar di sekitar hutan Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Monyet howler coklat juga dikenal sebagai hewan yang bergerak lambat dan banyak beraktifitas di atas pohon. Spesies ini tergolong terancam punah karena populasinya di alam liar semakin sedikit. Padahal, primata ini sangat unik dan sangat disayangkan jika punah. Makanya, monyet howler coklat ini perlu dijaga dan dilestarikan. Monyet howler memiliki badan sekitar 40-70 cm, panjang ekor mencapai 50-75 cm, dan berbulu lebat. Tulang hioit, tulang di area pangkal lidah, mereka berbentuk menyerupai cangkang besar di tenggorokan sehingga dapat memberikan resonansi pada suara. Karena karakter tersebut juga, monyet howler tampak besar dengan rahang yang menonjol dan wajah yang agak condong ke depan. Berkat ciri fisiknya yang unik inilah, monyet howler tidak susah untuk dibedakan dari primata-primata lainnya. Monyet howler coklat rupanya memiliki suara yang amat keras. Jika diukur, suaranya dapat mencapai 140 desibel dan bisa didengar hingga jarak 4,8 km. Laring mereka akan membesar dan dada terbuka lebar sehingga menciptakan ruang resonansi yang menyebabkan kerasnya volume suara. Monyet howler coklat biasanya melolong keras untuk menandai wilayah teritorial ataupun kepemilikan makanan. Selain itu, mereka juga melakukannya untuk menarik perhatian lawan jenis dan mengusir predator mereka, yakni burung lang. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa like share dan subscribe.